Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran dari Tema 1 Selamatkan Malu Kidup Subtema 1 Tumbuhan Sahabatku Pembelajaran 2 Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai 1. Setelah mendiskusikan kereta, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 3. Setelah mengamati berbagai contoh patung nusantara, siswa mampu menibutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keperanggilan yang dibutuhkan 4. Dengan menggunakan bahan tangan liat, milim malam atau adonan teras bikin, siswa mampu membuat model patung Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan Namun, diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat Beberapa contoh tanaman yang bisa dimanfaatkan yaitu bawang Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar Nanak Nanak adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan Selain buahnya enak dimakan, nanak biat ini mengandung vitamin, mineral, dan sangat penting bagi tubuh kita Berikutnya, Jahe Jahe adalah salah satu tumbuhan yang banyak memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita Di antaranya, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detox, menjaga penyakit kulit, menjaga masuk angin, datur, dan gemang Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo Mereka berencana membuat minuman dari Jahe Ya, mereka akan mengolah Jahe menjadi minuman tehat dan sebuah Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Dami Edo ternyata sedang sakit Ia batuk dan demam Edo terbaring di tempat tidur Mereka akhirnya bersepatat membuatkan medan Jahe untuk Edo Di belakang rumah Edo, banyak tanaman Jahe Edo sangat senang Persahabatan mereka sangat indah Mereka memiliki latar belakang yang berbeda Namun, semangat tolong-mengolong di antara mereka sangat tinggi Sikap teman-teman Edo Sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila Pahami kelima sila Pancasila berikut ini 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusiawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila berikut ini Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau percayaan lain 3. Perhukuran antarumat beragama Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab Sebagai berikut 1. Persamaan beragama 2. Menghargai hak asasi manusia 3. Solidaritas antar kedama manusia 4. Bergamaian Dalam pembelajaran kali ini Kita akan membahas Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-2 Kita bahas sila ke-1 Yaitu Tuhan yang Maha Esa Mungkin kalian masih ingat Di Indonesia ada 6 agama Yaitu Islam Rikun Katolik Rikun Katolik Rikun Katan Hindu Buddha Dan Penghujud Berikut ini beberapa kegiatan Pencerminan sila ketuhanan yang Maha Esa Umat Islam beribadah di masjid Umat Katolik dan Perhujudan beribadah di Gresyan Umat Hindu beribadah di Ura Umat Buddha beribadah di Wihara Dan Penghujud beribadah di Kronkai Berikut adalah Contoh lain dari Pencerminan sila ketuhanan yang Maha Esa Yaitu Kerukunan antarumat beragama Dan toleransi antarumat beragama Berikut pencerminan sila kemanusiaan yang adil dan beradab Persamaan derajat Menghargai hak asasi manusia Solidaritas antarusama manusia Perdamaian Menolong korban banjir Dan berpamitan saat ingin pergi kemanapun Dan masih banyak lagi contoh lainnya Menfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu Banyak produk ini yang terbuat dari kayu Salah satunya adalah patung Kamu bisa membuat patung seperti mereka Namun sekarang ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain Yaitu tanah liat atau lili merah Patung nusantara terbuat dari tanah liat Patung-patung tersebut sangat diminati Baik oleh pengetahuan lokal maupun pencerminan Ayo kita praktekan modus patung nusantara dari tanah liat Coba kalian amati aneka kerajinan patung dari tanah liat Kamu telah mengamati berbagai patung nusantara dari tanah liat Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat Yang ikutnya dikesuaikan dengan budaya daerah Proses pembuatan patung nusantara dari tanah liat Pembuatan patung tanah liat ini Dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir Untuk teknik cetak, tekan dan ukir Sebaiknya menggunakan tanah liat plastik Jangan menggunakan tanah liat terlalu pen lembek Karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang cepat, rapi dan jelas Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gif Sehingga sulit diangkat dari cetakan yang sulit untuk diukir Untuk kegiatan membuat patung nusantara ini Kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar 4 tinggalmu Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastiknya Kamu dapat membuat sendiri adonan plastikin dari tepung lilin dengan langkah-langkah sebagai terikut Cara membuat adonan plastikin Bahan-bahan yang harus kamu siapkan Dua cangkir terigu, setengah cangkir garam, dua sendok bakang minyak sayur, satu setengah cangkir air matang, kewarna matang-matang Cara membuat, iku, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah Dua, cukang air panas secara bersama, hingga adonan menjadi liat tidak terlalu penting Tiga, gulung dan remat-remat adonan hingga bercampur dengan sempurna Empat, bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengah-tengah dan teteskan kewarna matang Kemudian, gulung adonan hingga warna tercampur merata Selesai sudah pembelajaran dua kali ini Semoga kalian semua paham ya mas Saatnya ibu memberikan tugas dan latihan Satu, amati gambar yang ada di buku tema 1, halaman 25 dan 26 Dua, diskusikan dengan orang tua mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar Kemudian, kelompokan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2 pada tabel yang terdapat di halaman 26 pada buku tema 1 Tiga, praktekan cara pembuatan plastikin dan detuk langsung matu yang kamu inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!